Saya terima lamaran ya Iya pak, mah Jujur saya bahagia Walaupun saya tahu, saat ini saya dan keluarga sedang menunda sebuah pembuak Papa diberi uang 3 miliar oleh Pak Arjuna Halo Sobat Tanaka, takdir cinta yang kupilih Rabu 12 April 2023 malam ini Novia kaget Jonathan mendatangi rumah Pak Arjuna dan Pak Jeffrey Dan mengatakan bahwa kehancuran keluarganya karena perbuatan Pak Arjuna Dan Pak Jeffrey dan Novia menjadi korbannya Novia kaget dan tanya ke Pak Jeffrey apa maksud omongan Jonathan Bahwa dirinya menjadi korban Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komentar dan share videonya Gratis kok, dijamin gratis Terlihat dalam adegan semalam ya Tadahal dimana episodnya Pak Arjuna dan Bu Astrid bersama Pak Jeffrey Bersiap-siap menuju rumah Pak Asra beserta seluruhnya Ada binu, umat termasuk Brian dan juga Pak Bastian yaitu omnya Pak Jeffrey Pak Arjuna pun terlihat merata Pak Jeffrey yang terus saja terdiam dan berwajah murung Pak Arjuna minta ke Pak Jeffrey agar tersenyum dan terlihat bahagia Karena hari ini adalah hari yang paling membahagiakan bagi Pak Jeffrey Setidaknya begitu menurut Pak Arjuna Namun kita sama-sama tahu ya bahwa apa yang dipikirkan Pak Arjuna dan direncanakan Selalu saja membuat hati Pak Jeffrey hancur Sehingga dalam episode semalam pun terlihat Pak Jeffrey terdiam ragu Apakah sebaiknya dia bicara ke Novia atau tidak Karena prinsip hidup Pak Jeffrey adalah dia tidak mau berbohong pada Novia Apalagi sekarang dimana Novia sudah dilamar dan dilakui Pak Arjuna Pak Jeffrey pun semakin tiga tega berbohong sama Novia Karena merasa sangat bersalah Terlihat ya dalam adegan semalam Pak Arjuna datang bersama keluarga Dan Pak Arjuna langsung ramah-tamah dengan Novia dan keluarga Dan terlihat juga wajah Pak Asraf yang terlihat tersenyum Karena Pak Asraf sebetulnya masih tidak percaya Tapi demi kebahagiaan Novia Pak Asraf pun percaya Terlihat Pak Arjuna pun mengemukakan bahwa lamaran anaknya Jeffrey ke Novia sudah terjadi Dan sekarang dirinya mewakili keluarga akan melakukan lamaran yang resmi Terlihat ya dalam adegan semalam Novia mengenakan kebaya yang cantik sekali Namun anehnya Pak Jeffrey menatap Novia seperti ketakutan Tidak ada senyum sedikit pun di wajahnya Hal ini kita sama-sama maklumi ya karena Pak Jeffrey merasa bersalah Tentu saja Pak Asraf dan Bu Esti pun menyambut baik lamaran ini Dan terlihat Novia pun menerima lamarannya Sehingga terlihat Pak Arjuna pun disambut baik Dan terlihat ya adegan yang cukup menyakitkan hati Dimana Novia ditelepon Bu Indri setelah lamaran Dan Bu Indri yang tahu soal lamaran Novia malah telepon dan memarahi Novia Karena dianggap Novia terlalu cepat melupakan kanaya cucunya dan putri Novia Bu Indri juga bilang makam kanaya saja belum kering tetapi Novia sudah mau menikah Bu Indri merasa bahwa Novia bersedia dinikahi Pak Jeffrey karena matre Novia tidak menghargainya Novia pun stres mendengarkan tuduhan Bu Indri Kontan saja membuat Novia jadi sedih ya karena baginya Move on adalah cara terbaik dalam hidupnya Menyambut masa depan Namun lagi-lagi Bu Indri tetap menekan Novia dan menganggap Novia salah Terlihat dalam adegan semalamnya Pak Widjaya pun langsung merebut telepon Bu Indri Dan membiarkan Novia menjalannya hidup saat ini Bahkan Pak Widjaya pun meminta maaf Terlihat Bu Indri begitu kesal namun Pak Widjaya pun menasehati bahwa sekarang Novia hidup sendiri bukan mantu mereka lagi tetapi mantan mantu Bu Indri tetap tidak percaya dan dia ingin dihargai Novia Dulu Bu Indri ini kepo banget ya Gak salah juga sih seorang mantan mertua seperti Bu Indri bersikap seperti ini Tapi Mbok ya jangan keterlaluan seperti Bu Indri ini juga Novia kan butuh move on karena dari segudang kesedihannya Hanya lamaran ini yang bisa membuat Novia tersenyum dan melupakan kesedihan yang menimpa hidupnya bertubi-tubi Sementara itu Pak Jeffrey pun terdiam ya karena hal ini membuat Novia semakin penasaran Ada apa di hati Pak Jeffrey sehingga wajah Pak Jeffrey terlihat tidak bahagia saat lamaran Padahal Novia berharap Pak Jeffrey tersenyum dan semakin romantis Padahal sebelum ini kan adegan di Outbound pun Pak Jeffrey romantis sekali tetapi saat lamaran tidak Terlihat dalam adegan semalam ya Pak Jeffrey benar-benar tidak tahu lagi harus berbuat apa Karena Pak Jeffrey benar-benar tidak siap dengan pernikahannya Novia tanpa bicara soal keterlibatannya dikecelahkan 19 tahun yang lalu Hal inilah yang membuat Pak Jeffrey benar-benar stres banget Walaupun sebenarnya di dalam hati Pak Jeffrey berkata bahwa dirinya bahagia Melihat Novia yang bahagia sekali menerima lamarannya Namun tidak seperti ini caranya Sementara itu terlihat adegan lain semalam Joe penasaran dengan omongan ayahnya Sehingga akhirnya terlihat menemui Pak Samsul dan akhirnya Pak Samsul pun bicara Bahwa yang menabrak ayah Novia 19 tahun yang lalu adalah Jeffrey Wardana Karena bukan dirinya kontan saja rahasia 19 tahun lalu ini terbongkar dan membuat Jonathan pun kaget ya Karena Joe benci dengan ayahnya karena mengira ayahnya melakukan perbuatan itu Namun ternyata tidak Terlihat Joe pun bertekad untuk bikin perhitungan dengan keluarga Pak Jeffrey dan Pak Arjuna ya Mungkinkah terjadi? Sementara itu terlihat dalam adegan dimana Tami yang benar-benar menikmati masa-masa indahnya Yang yoga dan shopping bareng Bu Evanka Dimana Tami benar-benar seperti mendapatkan kesempatan kedua bersama ibu kandungnya Namun sayangnya Tami juga sadar ya Ibu Evanka begitu ramahnya sepada dirinya Tanpa tahu bahwa Tami adalah anak kandungnya Namun bagi Tami hal seperti ini saja sudah cukup mengobati luka di hati Tami selama ini Wah adegan benar-benar tegang ya Ditutup dengan dimana Pak Jonathan dan Samsul Joe marah ke Pak Samsul Kenapa Pak Samsul rela menerima uang 3 miliar dari Pak Arjuna dan mengorbankan keluarga mereka Hmm tegang sekali Nah pada episode malam ini Ingat ya episode malam ini dapat dipastikan Akan ada adegan lanjutan dimana Joe benar-benar kesal dengan perbuatan ayahnya Miranti yang tahu Joe kesal langsung tanya dan akhirnya Miranti pun tahu Bahwa Jonathan sudah tahu mengenai kecelakaan 19 tahun yang lalu Dan kejadian yang sebenarnya Hal inilah yang membuat Miranti semakin sedih Karena sebenarnya Miranti ingin mendamaikan Joe dan Pak Samsul Yang selama ini tidak baik hubungannya Tetapi akhirnya mereka bertengkar lagi Sementara itu terlihat Joe yang sudah begitu marah Akhirnya langsung mengunjungi Pak Arjuna Pak Arjuna pun terlihat kaget ya Tidak menjuga bahwa Joe akan ikut campur dalam hal ini Terlihat hakim pun begitu marah sekali Terlihat Joe pun begitu marah sekali ke Pak Arjuna dan bilang Bahwa Pak Arjuna harus bertanggung jawab atas perbuatan ayahnya Tentu saja hal ini membuat Pak Arjuna jadi kaget ya Dan tidak menyangka bahwa Samsul akan membukar masalah ini ke anaknya si Jonathan Hal ini tentu saja membuat Pak Arjuna jadi kesal Karena Pak Arjuna merasa tidak bertanggung jawab atas yang dituduhkan Joe terhadap dirinya Pak Jeffrey pun terlihat kaget ya Karena tahu Jonathan mengetahui yang sebenarnya Namun lagi-lagi Pak Arjuna pun mempengaruhi Joe Dan bilang bahwa semua yang diceritakan Pak Samsul itu bohong Karena tidak ada bukti Bukti-bukti yang jelas adalah Pak Samsul pelakunya dan sudah di penjara Pak Arjuna pun mengancam jika Jonathan berani lagi memfitnah keluarganya Akan membawa masalah ini kerana hukum Dan Jonathan bisa di penjara Joe pun terdiam dan pergi dengan khawatir sekaligus penasaran Apakah benar ayahnya berbohong atau malah Pak Arjuna yang berbohong Terlihat dalam adegan malam ini ya Pak Jeffrey pun langsung bergegas keluar Dan meminta Jonathan mendengarkan omongannya Tapi Jonathan tidak peduli dan malah hendak memukul Pak Jeffrey Namun uniknya terlihat Pak Jeffrey tidak menghindar Karena merasa bersalah sekali dalam hidupnya Dan Pak Jeffrey merasa menerima dan pantas menerima pukulan dari Jonathan Namun Jonathan pun terlihat mengurungkan niatnya Karena Jonathan tahu jika dia bermasalah dengan hukum Dirinya pun bisa di penjara Sementara itu Novia yang sedang bingung sekaligus bahagia penasaran sekali Melihat reaksi Pak Jeffrey yang sudah melamarnya Tetapi tidak menunjukkan wajah kebahagiaan Novia pun minta ketemuan sama Pak Jeffrey Dan Novia ingin mempertegas dan memperjelas ada apa sih Dan terlihat dalam adegan malam ini ya Tami begitu bahagia sekali karena merasa sudah memperbaiki hubungannya dengan ibu kandungnya Dan berencana memberitahu Bu Ivanka Bahwa dirinya adalah putri kandung Bu Ivanka dulu yang dibuang Namun terlihat Tami begitu ragu ya Karena takut penolakan dari Bu Ivanka Akan menjadi luka yang lebih dalam lagi di hati Tami Tami ingin menikmati kebersamaannya bersama Ivanka Sebagai ibu dan anak dan hubungannya baik-baik Dan bagi Tami saat ini sudah cukup Sementara itu terlihat dalam adegan malam ini ya Novia pun bertemu dengan Pak Jeffrey Dan ingin bertanya apakah Pak Jeffrey menyesal melamarnya Akhirnya saat bertemu pun Novia pun berbicara hati-hati sekali Takut Pak Jeffrey tersinggung Namun akhirnya Novia pun mengatakan Hal demikian Kontan saja mendengar pertanyaan Novia ini Membuat Pak Jeffrey kaget Dan dengan berat hati Pak Jeffrey pun mengatakan bahwa dirinya Benar-benar bahagia Novia menjadi istrinya Namun Novia pun tanya kenapa Wajah Kak Jeffrey tidak tersenyum Novia pun dengan mesra Minta Pak Jeffrey tersenyum dan bahagia di depannya Karena mereka tidak lama lagi akan menjadi suami istri Pak Jeffrey pun terlihat begitu menahan air matanya ya Air mata yang dipendamnya selama 19 tahun Pak Jeffrey pun sulit sekali Namun Pak Jeffrey benar-benar menanggung rasa bersalah begitu besar Di dadanya Sungguh beban yang sangat besar dan berat sekali Di hati Pak Jeffrey ya Namun Novia tidak tahu Bahwa kebahagiaan Pak Jeffrey sebenarnya adalah Menelihat Novia bahagia Namun tidak begini caranya Hmm Apa solusi dari Pak Jeffrey malam ini Kalian penasaran kan Saksikan episode terbarunya malam ini Terima kasih dan sampai jumpa